Saya mau lihat bagaimana suasana di KPU pada pagi hari ini pengamanannya jelang pendaftaran Prabowo Gibran yang informasi akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah ada rekan Valery Budianto. Valery, bisa Anda gambarkan bagaimana pengamanan di sekitar KPU untuk saat ini? Ya, Reno, pengamanan di sekitar KPU jelang pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka terus berlangsung sejak pagi hari tadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah berlangsung apel bagi personil pengamanan yang ada di sini dan rencananya juga selain diamankan oleh kurang lebih 100 personil yang disiagakan kerjasama KPU dengan Polda Metro Jaya juga dilakukan pengamanan di dalam gedung KPU dan juga akan dilakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana mekanisme pengamanan dan juga rekayasa lalu lintas kita akan langsung berbincang dengan Waka Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wah Anton Elfri Notristanto. Selamat pagi Pak Anton. Pak Anton bisa dijelaskan bagaimana sih nanti pengamanan untuk jelang pendaftaran pasangan Prabowo Gibran hari ini? Saat ini kita sudah melaksanakan apel untuk pelaksanaan pengamanan pendaftaran Capres-Cawapres di gedung KPU jumlah personil yang diturunkan sebanyak 2.231 gabungan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian nanti untuk pengalihan arus lalu lintas itu situasional, semuanya akan berjalan dengan lancar. Beberapa titik yang kita tempatkan yaitu di gedung KPU sendiri, kemudian di Taman Suropati, dan di Bundaran HI, serta di titik kumpul yang ada di GBK dan di Tugu Proklamasi. Oke Pak, untuk mekanisme pengamanannya tadi saya lihat ada yang emang bersiaga di luar dan juga di dalam bisa dijelaskan bagaimana untuk proses pengamanannya dan peran masing-masing petugas yang disiagakan tersebut? Betul, ada yang di dalam dan tadi juga sudah dilaksanakan sterilisasi dari unit BRIMOB, kemudian juga ada yang di luar di halaman, kemudian ada di persimpangan-persimpangan jalan, terutama di Taman Suropati, titik kumpul, nanti pada saat prosesi arak-arakan dari Capres-Cawapres. Bapak tadi menyebutkan ada rekaya selalu lintas berupa penutupan jalan ya Pak, itu di berapa ruas jalankah dan di mana saja? Di area sekitar KPU, namun itu situasional, sebisa mungkin kita tetap arus lintas bergerak. Kurang lebih dari pukul 8, namun situasional ya Pak Barti? Situasional karena pembukaan pendaftaran dimulai pukul 10 sampai dengan selesai, sedangkan hari ini Capres-Cawapres masih ada kegiatan di GBK. Untuk mengantisipasi kalau misalnya ada masa yang tiba-tiba melakukan demonstrasi atau mungkin melakukan tindakan anarkis, bagaimana antisipasi dari Polres Metro Jakarta Pusat? Beberapa titik sudah kita tempatkan personil untuk mengantisipasi hal tersebut, kita maksimalkan supaya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan aman. Baik, terima kasih banyak. Pantuan Wakapres Metro Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Terima kasih.